Intro Salam Lenter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita sudah membahas pemupukan dari usia 3-4 tahun, 5-8 tahun di tanah mineral Kita memasuki di tanah gambut Sebelum kita perpanjang di tanah mineral besok harinya Kita akan membahas dulu di usia 3-4 tahun di lahan gambut Jadi ada perbedaan khas antara lahan mineral dan lahan gambut Di dalam sistem pemupukan atau jenis pupuk yang diberikan Jadi di dalam pemupukan gambut adalah bagaimana kita menghindari pupuk-pupuk yang bereaksi asam Misalnya, kalau misalnya nitrogen, maka kita tetap menggunakan urea Yang sedikit asam saja dibandingkan ZA yang lebih memasamkan tanahnya Kemudian TSP di mineral Kemudian di gambut kita menggunakan rog pospat Kemudian dolomit Kita lebih menggunakan dolomit dibandingkan kisrit Namun di selain unsur hara mikro Pupuk mikro makronya itu Maka kita juga di dalam gambut juga akan menambahkan unsur hara mikro Yaitu adalah unsur hara atau pupuk yang diberikan dalam jumlah yang relatif sedikit saja Mungkin di dalam pemberian di tanah mineral juga sering dikasih borat Tapi di dalam mekanisme pemupukan di gambut tidak hanya borat Tapi ditambah dengan CWSO4 atau tembaga sulfat Ditambah dengan ZNSO4 sebagai suplai unsur hara besi Yang sering dimana bahwa tembaga ataupun besi ini di dalam sistem gambut Sering terhelatkan yang tidak tersedia bagi tanaman kelapa sawit Sehingga bahwa di dalam tanaman kelapa sawit di gambut Sering rentan atau terjadi kekurangan ZN ataupun FE dalam jumlah yang Walaupun dikit tapi dia akan menentukan kerusakan dari tanaman yang kita tanam di lahan gambut Maka kita akan bahas dulu berkaitan dengan dosisnya per pupuknya Dimana kalau kemarin kita di dalam mineral kita tidak menggunakan CWSO4 Tapi kita sekarang menggunakannya di gambut Yaitu adalah usia 3-4 tahun Jadi nanti kesimpulannya adalah berapa juta yang harus kita keluarkan setahunnya Di dalam pemupukan lahan di lahan gambut kita Kemudian jenis pupuknya adalah urea, rog pospat, mop atau KCL, dolomit, borat, CWSO4, dan ZNSO4 Jadi di dalam umur 3-4 tahun kita menggunakan urea sebanyak 2 kg Rok pospat 2 kg, mop 2,75 kg, dolomit 2,25 kg Boratnya mungkin borat CWSO4 dan ZNSO4 adalah sama sebanyak 75 gram atau 0,075 kg Yang setara hanya 75 gram saja Ingat bahwa penggunaan pupuk mikro ini jangan kita berpikiran bahwa Penggunaan 75 gram saja bagus apalagi 150 gram, apalagi ditambah 300 gram jangan Karena beda, semakin kita membutuhkan jumlah yang kecil maka kita kasih yang kecil saja Jangan dibesarkan Karena unsur haram mikro yang diberikan dengan jumlah yang relatif banyak itu akan sangat berbahaya bagi tanaman kelapa sawit kita Kemudian pendekatan yang pertama adalah sama Yaitu adalah pendekatannya menggunakan standar saja yang banyak dipakai perusahaan Adalah segitiga sama sisi 9 x 9 x 9 Yang jumlah populasi tanaman per hektarnya adalah 143 pokok per hektare Ketika kita kalikan maka urea 2 kg Dikalikan dengan populasi maka kita butuh urea adalah 286 kg Kemudian rok pospatnya adalah 286 kg Mopnya 393 kg Dolomitnya adalah 322 kg Boratnya CUSO4 dan ZNSO4 kebutuhannya sama yaitu adalah 10,7 kg saja Dengan menggunakan pendekatan harga Sumatra di 2020 Desember Maka urea nya adalah per kilo adalah 5200 Kemudian kalau kita kalikan adalah 1.487.000 Kemudian rok pospatnya adalah harganya per kilonya adalah 4.600 Maka kita butuh biaya sekitar 1.315.600 Mopnya adalah 5.600 Totalnya adalah 2.288.000 Dolomitnya 257.600 Nah disini untuk Borat CUSO4 dan ZNSO4 Kita tidak sampai dengan hari ini Belum bisa saya menanyakan kepada salah satu suppliernya Kita menggunakan harga eceran saja Bahwa Borat adalah 19.200 Kemudian CUSO4 adalah 36.000 Dan ZNSO4 adalah 22.000 Jadi total Borat yang harus kita keluarkan biayanya adalah 205.444 205.440 rupiah CUSO4nya adalah 385.200 Dan ZNSO4nya adalah 235.400 Jadi kalau kita totalkan untuk memupukan di gambut Usia 3-4 tahun Ternyata bahwa angkanya adalah 306.087.240 rupiah Bahwa angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Memupukan di lahan mineral di usia yang sama Karena memang di dalam gambut ini Penggunaan pupuknya jumlahnya jenisnya lebih banyak Dan dosisnya lebih tinggi Kita bisa contohkan bahwa disini tidak ada Kemarin kita tidak ada CUSO4 Atau tidak ada ZNSO4 Satu hal yang ingin saya sampaikan Di dalam pemupukan 3-4 tahun di lahan gambut ini Bahwa Kekuatan produksi di gambut Pada usia panen perdana ini Maka kekuatannya dipupuk Seperti kita di lahan mineral Namun Bahwa salah satu Gapak kebaik pun Memupuk makro Nitrogen Menggunakan urea Pospor dengan menggunakan ropospat Kemudian kalian menggunakan MOP Dan magnesium menggunakan dolomit Itu tidak akan banyak berefek besar Dimana bahwa ketika Kebutuhan unsur hara mikro Tidak terpenuhi dengan sempurna Maka salah satu kunci Di dalam Pemupukan di lahan gambut Adanya adalah Adanya pemupukan Mikro CWSO4 Dan ZNSO4 Kita tahu sendiri bahwa Gambut adalah tumpukan bahan organik Tumpukan bahan organik Dimana bahwa bahan organik ini Akan mampu menghelat Unsur hara logam Baik Yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit Walaupun Sorry Bukan F ini ZN ya ZNSO4 Bukan FSO4 Baik seng Ataupun tembaga Baik seng Ataupun tembaga Sama-sama dibutuhkan Dalam jumlah sedikit Tapi keduanya Itu bisa mampu terhelat Terhelat itu seperti ini Bahwa CU 2 plus Atau ZN 2 plus Ini mampu dipegang oleh Bahan organik Dimana bahwa bahan organik ini Tidak memberikan Peluang tanaman kita Untuk Menyerapnya Karena Bawa terpegang Ngerat oleh Gambut itu sendiri Oleh sebab itu Para planter semua Dan para petani semuanya Pemupukan Walaupun 75 gram Itu tidak bisa dihindarkan lagi Tetap harus kita berikan Kedalam lahan gambut Hal ini adalah Sebagai antisipasi Antisipasi Jangan sampai Di usia dini Kita sudah kekurangan CWSO4 Cewa tembaga Ataupun ZN Yang sangat berpengaruh Terhadap daun Kelapa sawit Di dalam Pertumbuhannya Daun yang rusak Itu akan sangat berpengaruh Terhadap produksi Pastinya Maka Kalau kita compare Gambut Biaya Pemupukannya Lebih mahal Ini bisa kita lihat Bahwa digambut Di usia yang sama Adalah 6.087.240 rupiah Sementara mineral 5.200.000 Maka ada selisihnya Sekitar 800.000 Pertahunnya Di dalam Pemupukannya Tapi bahwa Digambut Dengan adanya Kondisi perairan Atau pengairan Atau drenase Yang terkendali Bukan hal Mungka Bahat Bukan hal Yang Sulit Untuk mendapatkan Produksi yang besar Tapi memang Biaya Ataupun Apa namanya Cost of Cost to measure Digambut Relatif lebih besar Dibandingkan Cost to measure Atau biaya Dari mulai Pembukaan lahan Sampai di Panen ini Itu relatif lebih besar Dibandingkan di mineral Namun Dengan adanya Pemupukan yang Sesuai Pengairan yang Sesuai Dengan total Biaya tadi Maka Jangan kaget Bahwa Gambut Mampu Memiliki Produksi yang Besar juga Lebih besar Dari mineral Sangat bisa sekali Karena memang Tergantung Gambutnya Sekali lagi Mungkin Itu saja Yang ingin saya Sampaikan Kepada para Planter Dan para Petani Semuanya Semangat selalu Para petani Dan Planter Semuanya Semoga Allah memberikan Kesehatan bagi Saya Anda dan Semuanya Dan Jangan lupa Selalu bahagia Terima kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh